Dan untuk mengulas putusan pengadilan Jakarta Pusat, pengadilan negeri Jakarta Pusat yang memutus pemilu ditunda hingga 2025 sudah terhubung melalui secara virtual dengan peneliti perludem, Fadli Ramadhanil. Mas Fadli, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Putusan yang menghentak ya cukup membuat kita semua terkejut. Mas Fadli, berikan penjelasan kepada kita semua di sini. Mengapa putusan ini janggal, aneh, dan sangat tidak bisa dieksekusi sebenarnya? Pertama, saya ingin tekankan dulu bahwa dengan adanya putusan PN Jakarta Pusat ini itu sama sekali tidak berpengaruh kepada tahapan pemilu 2024 yang sudah berjalan. Jadi KPU sebagai penyelenggara pemilu berjalan saja terus melakukan tahapan pemilu karena putusan PN Jakarta Pusat ini adalah putusan yang tidak bisa dieksekusi. Apalagi KPU sudah menyatakan akan mengajukan banding terhadap putusan ini sehingga putusan ini sama sekali belum memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya KPU dengan desain tahapan yang sudah berjalan dan saat ini sudah terus melaksanakan tahapan pemilu seperti pendaftaran pemilih, verifikasi calon persorangan anggota DPD berjalan saja sesuai dengan timeline kerja yang ada dan putusan ini adalah putusan yang satu tidak bisa dieksekusi yang kedua putusan yang sudah diputuskan oleh KPU akan di-challenge kepada pengadilan tinggi DKI Jakarta sehingga sama sekali tidak berpengaruh terhadap tahapan pemilu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, putusan PN Jakarta Pusat ini punya kecatatan yang sangat fundamental yaitu terkait dengan kompetensi absolut dari pengadilan negeri. Kita tahu masalah sengkirta administrasi pemilu terkait dengan keikut sertaan suatu partai politik menjadi peserta pemilu itu bukanlah domain kompetensi absolut dari pengadilan negeri. Kerangka hukum pemilu kita di dalam Undang-Undang Pemilu memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk tingkat pertama dan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tetap usaha negara jika ada partai politik yang merasa dirugikan oleh keputusan KPU terkait dengan keikut sertaan mereka sebagai calon peserta pemilu. Nah dalam konteks kasus ini, partai prima ini sudah mengajukan gugatan kepada Bawaslu kemudian juga sudah mengajukan gugatan kepada PT UN. Jadi sudah selesai sebetulnya kasusnya. Artinya terkait dengan masalah keikut sertaan mereka sebetulnya sudah selesai. Yang kesimpulannya, seperti yang kemudian dijawab oleh KPU tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Nah ketika gugatan ini masuk ke pengadilan negeri apalagi masuk dalam konstruksi gugatan perdata ini sudah jauh bergeser dari ranah administrasi pemilu yang ada dalam Undang-Undang Pemilu. Seharusnya pengadilan negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak dapat menerima gugatan ini karena bukan kompetensi absolut mereka. Tapi ketika pengadilan negeri Jakarta Pusat memaksakan diri untuk memeriksa perkara ini apalagi kalau kita baca pertimbangannya itu sangat-sangat banyak sekali kesalahan-kesalahan fundamental yang kemudian dipertimbangkan dalam putusan ini bahkan sampai kepada Ammar Putusan yang mengatakan meminta kepada KPU untuk tidak melanjutkan tahapan pemilu 2024. Terlalu jauh itu ya? Padahal lagi-lagi ini kesalahan ketiga dalam putusan ini yang punya kewenangan atau yang punya otoritas untuk menunda tahapan pemilu itu adalah Komisi Pemilihan Umum. Dan itu pun situasi dan kondisinya diatur secara limitatif secara ketat dalam Undang-Undang Pemilu, Mbak Putri. Pemilu hanya boleh ditunda dalam kondisi-kondisi yang sangat terbatas karena ada bencana alam ada peperangan, ada kerusuhan, atau kondisi lain yang dapat membuat tahapan pemilu sebagian atau seluruhnya tidak dapat dilaksanakan. Pertanyaannya sekarang apakah ada situasi peperangan, kerusuhan, bencana alam yang membuat tahapan pemilu itu tidak bisa dilanjutkan? Absolutely jawabannya tidak ada. Dan kewenangan untuk memutuskan pemilu lanjutan atau pemilu susulan itu itu terminologi yang ada dalam Undang-Undang Pemilu ya. Jadi kalau ada bencana alam, kerusuhan, kemudian gangguan keamanan yang membuat tahapan pemilu tidak bisa dilaksanakan sebahagiaan, itu nanti akan ada pemilu lanjutan namanya. Dan itu pun harus dilihat dalam ruang lingkup apa pemilu itu tidak bisa dilaksanakan. Kalau misalnya di beberapa kecamatan, itu nanti akan diusulkan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Kota. Kalau ruang lingkupnya tidak bisa dilaksanakan di beberapa kabupaten kota, itu akan diusulkan oleh KPU Kabupaten Kota kepada KPU Provinsi. Nah kalau ruang lingkupnya tidak bisa dilaksanakan di beberapa provinsi, akan diusulkan oleh KPU Provinsi kepada KPU RI. Nah dalam pasal 431 Undang-Undang Pemilu disebutkan, dalam hal 40% provinsi dan 50% jumlah total pemilih tidak bisa memberikan hak pilihnya, maka keputusan penundaan pemilu itu wajib diusulkan oleh KPU kepada Presiden. Wajib diusulkan oleh KPU kepada Presiden. Nah itu batasan-batasan yang sangat ketat kalau kemudian pemilu itu harus ditunda. Betul, betul. Kondisinya sekarang sama sekali keadaan itu tidak ada. Tidak ada gangguan keamanan, tidak ada kerusuhan, tidak ada bencana alam yang membuat tahapan pemilu itu tidak bisa berjalan. Dan otoritas yang memutuskan penundaan pemilu itu ada di Komisi Pemilihan Umum. Dan Pengadilan Negeri bukanlah konstruksi atau lembaga satu tidak punya kewenangan dalam menyelesaikan masalah hukum pemilu terkait dengan pangkipa administrasi pemilu yang kedua tidak punya kewenangan sama sekali terkait dengan penundaan pemilu. Jadi menurut saya putusan ini adalah putusan yang non-executable tidak bisa dieksekusi hingga tahapan pemilu 2024 berjalan saja bagaimana mestinya KPU bisa terus berjalan dan publik tidak perlu khawatir menurut saya dan apalagi secara hukum KPU juga sudah mengatakan akan mencaleng seputusan ini kepada pangkipa tinggi. Sehingga ketika KPU sudah menyatakan banding maka putusan ini bukanlah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. sepanjang putusan yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap maka tahapan pemilu 2024 harus terus berjalan. Mas Fadli sebenarnya kalau misalnya dilihat sekarang Anda beberapa kali mengatakan ini bukan dan lain sebagainya bukan kewenangan sama sekali dari pengadilan negeri sebenarnya bukan ranah pengadilan negeri untuk mengadili ini tapi toh ini kemudian lolos dan sampai menghasilkan putusan apakah betul-betul tidak ada yang mengetahui bahwa ini bukan ranahnya atau bagaimana sebenarnya karena ini memang keputusan ini cukup mengejutkan publik memang tidak mengetahui informasi ini dengan gamblang soal 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 proses yang saat ini yang sedang berlangsung dan kemudian menghasilkan putusan ini di pengadilan negeri Jakarta Pusat ada dua kemungkinan menurut saya Mbak Putri kemungkinan pertama memang ada masalah kompetensi dari hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa kita kan juga tidak bisa memastikan meskipun ada asas hakim yang dianggap tahu semua hukum daripada faktanya dalam perkara ini dia tidak mengetahui ketentuan hukum pemilu terutama ketentuan di dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ketentuannya keadilan negeri tidak punya kewenangan menyelesaikan sengketa administrasi pemilu apalagi sengketa yang berkaitan dengan kepesertaan partai politik dalam proses pemilu itu satu nah yang kedua saya juga sangat khawatir dan patut diduga ini merupakan bagian dari upaya-upaya sebagian pihak yang belum berhenti menginginkan tahapan pemilu 2024 itu memang ditunda kita patut khawatir sampai mengarah ke sana jadi dua kemungkinan itu yang kemudian membuat putusan ini bisa ada satu kita patut menduga ada kompetensi hakim yang kemudian tidak memahami batasan atau konstruksi sistem pendekatan hukum pemilu kita kemungkinan kedua ini patut diduga bagi bagian dari rencana untuk terus mengupayakan penundaan pelaksanaan pemilu 2024 jadi publik harus memahami juga konteks ini secara utuh menurut saya oke mas Fadli ini baru saja saya membaca ada pernyataan dari pejabat humas pengadilan negeri Jakarta Pusat sebenarnya ini sekarang jatuhnya jadi perang narasi karena pejabat humas PN Jakarta Pusat mengatakan bahwa amar putusan tidak mengatakan menunda pemilu ya tidak itu menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum tahun 2024 padahal kita tahu ya diputusannya ada tulisan itu ya apa tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu selama kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari gitu ya mas Fadli menurut Anda ini apa yang sedang terjadi sekarang sebenarnya iya saya juga barusan sebelum tadi masuk ke ruang zoomnya CNN juga membaca berita itu Mbak Putri saya kira itu sudah semakin tidak masuk akal ya pernyataan humas PN Jakarta Pusat itu kalau ini sudah seperti mengakali apa yang kemudian menjadi amar putusan dan semakin tidak mendidik kepada masyarakat kalau kemudian katanya tidak menunda tapi kemudian tidak memerintahkan tidak melanjutkan itu kan dua frasa yang kemudian punya satu makna saja jadi saya kira ini adalah sesuatu yang sangat sangat berbahaya sebetulnya karena bermain-main dengan putusan pengadilan berkait dengan salah satu proses penting dari penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia yaitu proses pemilu coba bayangkan kalau kemudian pemilu ini diperintahkan untuk ditunda ini akan berdampak besar terhadap jalannya pemerintahan kita sirkulasi kemimpinan nasional yang akan dipertaruhkan jadi menurut saya hakim yang memeriksa perkara ini main-main di dalam proses penyelenggaraan pemilu yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam sirkulasi kemimpinan nasional Mas Fadli kalau misalnya ini kemudian banding kemudian prosesnya ternyata justru menguatkan putusan ini siapa yang paling diuntungkan sebenarnya dari putusan ini Mas Fadli tentu yang paling diuntungkan adalah pihak-pihak yang menginginkan pemilu 2024 tidak terlaksana dan kita bisa dengan mudah men-tracking siapa pihak-pihak yang menginginkan penundaan pemilu 2024 itu tanpa saya perlu sebut namanya dalam forum ini tanpa saya perlu tunjuk siapa aktor yang menginginkan penundaan pemilu 2024 itu dan menurut saya Mbak Putri kalau kita lihat dari konstruksi gugatan yang disampaikan oleh partai politik yang mengugat masalah ini di PN Jakarta Pusat ini aneh sebetulnya partai politik mempersoalkan KPU yang kemudian menolak mereka menjadi peserta pemilu lalu mengugat ke pengadilan mulai dari Bawastu sampai ke PT UN tentu pada hatikatnya keinginannya adalah mereka bisa diterima jadi peserta pemilu tapi dalam konteks gugatan ke PN Jakarta Pusat ini dalam PT itu mereka sama sekali tidak ada menginginkan mereka diverifikasi ulang menjadi peserta pemilu atau kemudian mereka ditetapkan jadi peserta pemilu tapi yang diminta adalah menunda tahapan pemilu 2024 jadi nah make sense ini menurut saya partai politik yang ditolak untuk jadi peserta pemilu mengajukan masalah hukum yang seharusnya mereka bisa diterima jadi peserta pemilu tapi malah meminta pemilunya ditunda oke ini sesuatu yang menurut saya memang tidak bisa dipandang dalam kacamata normatif proses hukum saja tapi memang saya menduga dengan sangat kuat memang ada desain untuk terus mengupayakan penundaan pemilu 2024 oke memang ada desain baik Mas Fadli kita akan tunggu terus saya pastikan lagi apakah masyarakat perlu khawatir soal ini saya menegaskan bahwa ketika Komisi Pemilihan Umum sudah menyatakan banding tahapan pemilu bisa terus berjalan masyarakat tidak perlu khawatir kemudian yang kedua putusan ini adalah putusan yang tidak bisa dieksekusi karena PN Jakarta Pusat bukanlah lembaga yang punya otoritas untuk menunda pemilu dan kemudian yang kedua putusan penundaan pemilu itu dilatur secara eksplisit dalam menundang pemilu yang sama sekali kondisi itu tidak ada saat ini oke baik-baik Mas Fadli Ramadhanil terima kasih sudah bergabung malam hari ini tentunya Mas Fadli dan teman-teman akan terus mengawal ini media juga akan mengawal proses ini secara bersama-sama kami mendapatkan informasi juga Komisi Pemilihan Umum dalam waktu dekat juga akan menyampaikan pernyataan kepada pers kita tunggu bersama Mas Fadli terima kasih banyak selamat malam selamat malam Mbak Putri selamat malam Mbak Putri